Halo semuanya, selamat pagi. Pada hari ini saya ingin menunjukkan pada kalian bagaimana kita melakukan navigasi pada aplikasi kita dengan menggunakan package goroader. Nah, untuk rancangan page dari aplikasi kita itu seperti ini ya. Jadi nanti ketika mulai aplikasinya, kita akan mulai di login page. Nah, setelah kita login, kita akan masuk ke main page. Langsung pindah ya. Jadi dari main page ini nggak akan bisa balik lagi ke login. Dalam artian kalau kita pencet tombol back, itu nggak akan kembali ke login ya. Kecuali kita melakukan logout. Ketika kita logout, kita akan pindah ke login page lagi. Nah, setelah itu dari main page ini, kita ada dua buah pilihan. Bisa ke profile page atau ke about page. Kalau dari about page, nanti kita bisa back ya ke main page. Dari profile page juga sama. Kalau kita back, masuknya ke main page. Terus dari profile page, kita juga bisa ke edit profile. Nanti dari edit profile, kalau kita back ke profile page. Lalu di sini nanti ada tombol untuk kembali ke main page. Nah, ketika kita memasuki ke profile page, kita akan memberikan parameter yang berupa path ya. Sedangkan dari profile page ke edit profile page, ini kita akan coba memberikan parameter yang berupa objek. Jadi, rancangannya kira-kira seperti ini. Sekarang kita langsung aja ke codingan kita. Nah, di sini kita ke pubspec.yaml dulu. Seperti biasa ya. Kita tambahkan package-nya. Kita tambahkan package-nya. Go router. Save. Setelah itu kita ke main.dark. Kita akan buat rancangan dari navigasinya dulu. Jadi di sini, ini kita hilangkan dulu cons-nya karena kita mau buat di sini ya. Nah, untuk go router ini, kita akan membuat router-router-nya. Router-router-nya ini yang pertama adalah login page. Jadi di sini kita buat go route. Kita buat path-nya ya. Path-nya saya berikan nama login seperti ini. Lalu kita juga bisa pakai name untuk mempermudah nanti navigasinya. Jadi kita tinggal panggil namenya aja. Namenya misalnya login. Setelah itu kita buat buildernya. Untuk buildernya, parameternya build context sama go router state. Jadi di sini kita buat context dengan state-nya. Di sini kita return login page. Seperti ini. Ini hapus aja ya. Kita save dulu. Lalu di sini kita tambahkan inisialnya. Inisial location-nya itu kita ke login ya. Seperti ini. Save out F. Kita save. Lalu di sini saya pasang debug log diagnostik. Ini supaya ada keterangannya ketika kita melakukan navigasi. Jadi ada keterangan di sini ya. Di debug console-nya. Shift out F lagi. Kita save. Lalu di sini material F-nya kita hapus. Ini titik router. Di sini kita perlu memasukkan ini. Route information parser. Ini kita ambil dari router. Titik route information parser. Lalu kita juga perlu router delegate. Router delegate-nya itu kita ambil dari router. Titik router delegate. Lalu kita perlu lagi route information provider. Ini juga sama ya. Router. Route information provider. Save. Sekarang kita coba ya. Kita jalankan. Ini saya coba jalankan di Chrome ya. Untuk di handphone sama di desktop sama aja ya. Caranya seperti ini. Jadi kita coba aja ya di Chrome. Supaya lebih kelihatan ada pad-nya. Nah kalau saya geser ke sini. Kelihatan ya di sini tuh. Ada lock-nya. Jadi kita masuk ke login nih. Ya. Ke login page. Nah ini belum bisa kita apa-apain ya. Kita belum ngasih codingan. Nah sekarang kita lanjutkan lagi. Ini route yang pertama. Yaitu kita ke login. Untuk route yang kedua. Kita akan buat main page. Lalu di dalam main page itu ada sub route. Sub route-nya itu profile page. Dan about page. Di dalam profile page ada sub route lagi. Yaitu edit profile page. Jadi di sini kita stop dulu. Kita buat lagi di sini ya. Route yang baru. Pad-nya seperti ini. Name-nya main page. Sub route-nya. Kita save. Sekarang kita ke login page. Di sini kita berikan codingan ya. Di tombolnya. Di sini kita import dulu. Go router.dart. Lalu di sini kita. Context. Go name. Nah kita akan pindah ke main page. Ini adalah name dari route-nya ya. Di sini kan. Name dari route-nya main page itu adalah main page. Seperti ini kita save. Kita coba F5 lagi ya. Sekarang kita coba login. Masuk ya ke main page. Tapi kalian lihat di sini. Ini nggak ada tanda untuk back ya. Jadinya kita nggak bisa kembali ke login page. Nggak ada tanda back-nya. Nah supaya navigasi kita itu nggak kacau sama yang di sini ya. Back yang ini nih. Nah supaya nggak kacau seperti ini ya. Tuh. Ini kita pasang di main page. Di sini di dalam router-nya. Router neglect-nya ini kita kasih true. Save. Kita stop dulu. Kita F5 ya. Sekarang kalau kita klik login. Masuk ke main page. Tapi ini tombolnya udah disable. Nggak bisa kita klik nih. Dan kita juga nggak bisa balik ya. Karena nggak ada tombol back-nya di sini. Oke. Jadi seperti itu ya. Lockout. Kita belum pasang. Kita coba ya. Kita pasang di main page. Untuk logout-nya juga sama. Kita tinggal pasang. Context. GoName. Login. Ini kita import package-nya. Kita save. Kita coba ya. Kita masuk login. Sekarang kita logout. Nah kembali lagi ke sini. Oke. Kalau sudah kita lanjutkan ya. Di sini. Di main page. Kita akan buat subroute. Koma. Routes lagi. Ada dua. Yang pertama itu about. Subroute. Subroute. Kita save. Nah di sini kita bisa lihat. Bahwa dari main page. Kita bisa ke about ya. Jadi ada subroute-nya. Nah karena about ini adalah subroute dari main page. Maka ketika kita masuk ke about. Kita bisa back ke main page. Kita lihat ya. Kita F5. Oh iya. Sebentar. Ini stop dulu. Ini kita nggak perlu pakai ini ya. Path-nya langsung aja. Kita F5. Sekarang kita login. Masuk ke main page. Masuk ke main page. Lalu kita ke about. Oh iya. Belum ditambahkan ya. Kita ke main page dulu. About-nya. Nah ini. Save. Sekarang kita ke login. Lalu ke about. Nah kelihatan ya. Sekarang ada back-nya nih. Ketika kita back. Kita kembali ke main page. Dari main page. Kita nggak bisa ke login page. Kecuali kita pencet logout. Seperti itu. Oke berikutnya sekarang. Saya ingin membuat subroute dari profile. Tapi kita juga mau memberikan satu buah parameter. Parameternya itu kita berikan lewat path di sini. Ya ini kan ada path-nya ya. Nah itu caranya gimana? Caranya mudah. Kita kembali lagi ya. Kemend.dart. Di dalam subroute-nya main page. Ini kita buat lagi. Path-nya itu profile. Kita beri garis miring. Nah terus kita minta satu buah parameter. Di profile page kalau kita lihat. Saya minta parameter name. Yang berupa string ya. Oleh karena itu disini saya akan coba berikan parameternya name. Name dari path ini adalah profile. Lalu di buildernya. Sama. Context. Dan state. Shift alt F dulu. Nah disini kita akan ambil parameternya terlebih dahulu ya. String name sama dengan state.params. Nah ini kita ambil parameternya. Key dari parameternya itu adalah name. Nah parameter ini bisa aja kosong ya. Makanya disini tipenya nullable string. Oleh karena itu kita validasi terlebih dahulu. Kalau misalnya dapetnya itu null. Maka kita akan berikan namenya itu no name. Setelah ini baru kita return profile page name yaitu name. Save. Sekarang kita ke main page lagi. Di profile. Context. Go name. Kita ke profile page ya. Nah disini kita akan berikan parameter. Params. Ini berupa map. Parameter namenya akan saya isi dengan John Wick. Misalnya seperti ini ya. Kita save. Kita coba login. Sekarang kita klik profile. Nah bisa kalian lihat. Parameternya masuk ya. Disini John Wick. Nah kalau kalian lihat di padnya ini ada parameternya nih. John Wick. Seperti ini. Ini yang saya maksud kita memberikan parameter lewat pad. Jadi parameter yang diberikan lewat pad ini akan kelihatan di pad ini ya. Seperti ini. Nah sekarang kita akan coba untuk memberikan parameter melalui sebuah objek. Supaya gak kelihatan disini. Kita kembali lagi. Kita ke main.dart. Dari profile kita bisa pergi ke edit profile. Oleh karena itu kita akan tambahkan disini. Sub route lagi. Namenya edit profile. Buildernya. Context. State. Disini kita akan ambil objeknya. State.extra. Seperti ini ya. Disini kita if dulu. If. Objeknya itu tidak sama dengan 0. Dan. Objeknya itu adalah. Objek user. Jadi disini saya udah punya class user ya. Isinya name dan email. Jadi kita pastikan dulu objek yang diberikan adalah user. Kalau ya maka kita return. Edit profile page. Usernya itu objek. Else. Kalau enggak. Berarti ini entah objeknya 0. Atau objeknya bukan user. Kalau seperti itu kita akan berikan. User default aja ya. Edit profile page. Usernya. Namenya no name. Emailnya no email. Misalnya seperti ini. Shift out F. Kita save. Sekarang kita ke profile page. Di profile page ini. Ada edit profile. Disini konteks. Go name. Edit profile. Nah disini kita bisa berikan extra. Extranya itu user. Namenya kita ambil dari name yang dimasukkan ke profile page ya. Yaitu si John Wick tadi. Emailnya saya berikan. Dummy. Email.com Shift out F. Shift out F. Kita save. Kita stop. Kita coba F5 lagi. Kita masuk login. Kita masuk profile. Kita masuk edit profile. Oh iya saya lupa. Di stop dulu ya. Disini kita berikan. Params. Kita masukkan lagi parameter dari si profile page-nya ya. Kita F5 lagi. Jadi si parameter name ini perlu kita berikan lagi ya. Di edit profile. Karena si profile itu perlu parameter name. Yang untuk ditampilkan di path-nya. Oke kita coba ya. Kita klik login. Kita ke profile. Masuknya ini. John Wick-nya disini. Di path-nya. Kita edit profile. Nah ini. Di path-nya jadi masuk nih. Yang name tadi. Ya. Nah sekarang kita sudah ada di edit profile nih. Kalau kita back ya. Kita kembali ke sini ya. Kalau kita edit profile lagi. Kita bisa ke main page-nya. Tapi kita belum kasih coding-nya. Kita berikan ya. Disini tinggal. Context. Titik go name. Main page ya. Kita save. Kita kembali lagi. Kita go to main page. Kembali lagi ke main page. Oke. Jadi seperti itu ya. Caranya melakukan navigasi dengan menggunakan package go router. Semoga video ini dapat membantu kalian melakukan navigasi dalam aplikasi flutter kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!